Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 58 Ong Kong Chu, apakah Cilo Sing ini orang gila seru Aci dengan kurang senang karena orang bicara tak keruan junturungannya? Sebaliknya Go Anci sudah kenyang merasakan siksaan Polo Sing di Siaulim si dahulu, ia tahu ilmu silatnya sangat tinggi sekarang diketahui padri ini adalah Suheng Polo Sing, keruan ia tambah kedar sehingga lupa bahwa Aci sudah buta, berulang ia goyang tangan memberi tanda agar Aci jangan bersuara. Lalu katanya, Taisu ini tentu salah paham, aku tidak datang dari Siaulim si, juga tidak pernah melihat, melihat Polo Sing segala, Cilo Sing mengunjuk rasa tidak percaya, katanya, habis, mengapa tadika sebut nama Polo Sing? Dan kitab Ih Kinteng berbahasa sansekerta yang merupakan pusaka Siaulim si itu, mengapa bisa berada padamu pada hakikatnya Go Anci tidak tahu buku yang jatuh dari Saku Siaulim dan ditemukannya itu buku apa, Jangan kan nama Ih Kinteng segala, maka jawabnya, ah, tentu Taisu salah paham, Cilo Sing tampak mulai aseran, katanya, apakah kau ingin mengangkangi Ih Kinteng itu? Jika demikian, jangankah salahkan aku men kasar, ya? Go Anci menjadi gugup, sahutnya, bilakah aku mempunyai Ih Kinteng segala? Ini, yang ada padaku hanya barang-barang seperti ini saja lalu ia keluarkan seluruh isi Saku dan ditunjukkan kepada padri itu. Tapi terang kitab Ih Kinteng dalam tulisan sansekerta itu pun terdapat di antaranya. Cilo Sing menjadi dirang, pikirnya, waktu Sute menyerahkan kitab pusaka ini kepada bocah ini, tentu tidak pernah menerangkan apa-apa padanya, maka bocah ini tidak tahu seluk-beluk tentang Ih Kinteng ini, segera ia meloncat maju ke depan Go Anci. Sebaliknya Go Anci berkata lagi, coba lihat milikku hanya ini saja. Belati ini memang sangat tajam, jika Taisu suka boleh, tiba-tiba Aci mengikik tawa. Ia pikir padri asing ini pasti juga takkan terhindar daripada kekalahan, sebab itulah ia tertawa. Sebaliknya Go Anci sedang kebuakan menghadapi Cilo Sing, ia tidak paham mengapa Aci tertawa, maka ia hanya berdiri tertegun di tempatnya. Sementara itu Cilo Sing sudah mendekat, matanya menatap belati di tangan Go Anci itu dan berkata, A.I. Benar-benar sebuah senjata pusaka yang hebat, apakah si Cusudi memberikan padaku senjata ini memang juga pemberian orang lain, silahkan Taisu ambil saja, ujar Go Anci. Maka pelahan Cilo Sing mengulurkan tangannya, tampaknya belati itu akan dipegangnya, tapi mendadak tangannya membelok ke samping sehingga kitab Ih Kinteng yang dipegang Go Anci pada tangan lain yang disambarnya. Perubahan gerakan Cilo Sing ini teramat cepat sehingga tahu-tahu Ih Kinteng itu sudah kena direbut olehnya. Keruan Go Anci tercengang, cepat ia berseru, hi, tidak boleh, tidak boleh. Buku kecil itu akan kupakai sendiri, dari pengalamannya sejak berada di kota reja negeri Liau, Beberapa kali Go Anci lolos dari cengkeraman maut berkat ajaran gambar dalam Ih Kinteng itu, maka sudah tentu ia tidak mau kitab itu direbut orang dengan begitu saja. Namun Cilo Sing sudah lantas melompat mundur, sahutnya, kau mau pakai, aku pun hendak memakainya, Go Anci sudah kenyang dia niaya dan didamperat orang. Demi mendengar jawaban padri itu, ia tertegun, terpaksa ia berkata, tapi, tapi mana boleh begitu? Kau rebut barangku dengan keru sewenang-wenang, hal ini mana boleh Hong Kong cu, barang apa yang direbut olehnya tanya Aci tiba-tiba. Oh, hanya sejilid buku kecil saja, yaitu, masakah kau tinggal diam barangmu direbut padri setan itu potong Aci dengan mendongkol dan heran pula. Tapi Go Anci sekali-kali tidak berani melawan Cilo Sing, ia lihat padri itu sedang membalik-balik halaman kecil itu, wajahnya menampilkan rasa girang. Maka dengan lagak seorang dermawan, segera Go Anci berkata, ya sudahlah, toh buku itu bukan sesuatu barang penting, jika kau mau boleh ambil saja. Tiba-tiba Aci menggentak kaki, katanya, ai, kamu ini sungguh sangat aneh, ilmu silatmu begini tinggi, tapi diam saja meski barangmu dirampas orang mendadak hati Go Anci tergerak. Diam-diam ia heran mengapa Aci, Hang Po Oke, Pau Potong dan lain-lain sama mengatakan ilmu silatnya sangat tinggi, apa yang mereka. Katakanah itu tidak mungkin benar, tapi bila teringat pada apa yang dilakukannya paling akhir ini selalu berhasil, setiap tindakannya selalu menguntungkan dirinya, jangan-jangan Tuhan menaruh belas kasihan padaku sehingga diriku benar-benar telah diberkati dengan ilmu silat yang maha tinggi. Betapapun Go Anci bukanlah anak dungu, meski pengalamannya selama ini membuatnya bingung, tapi akhirnya toh terpikir juga akan kemungkinan seperti apa yang dikatakan orang-orang atas ilmu silatnya itu. Maka dengan membusungkan dada segera ia berkata, benar Aci, memang tepat katamu, biarlah ku rebut kembali barangku itu, lalu dengan langkah lebar ia mendekati Chilo Sing. Ketika mendadak Chilo Sing mengangkat kepala dan memandang dengan sorot metu yang bersinar tajam, kembali Go Anci merasa jari lagi, Ia coba menunjukkan di tangan padri itu dan berkata, buku itu tidak boleh diberikan padamu, nah, kembalikan padaku jika demikian, ambillah kembali sahut Chilo Sing. Go Anci menjadi girang dan segera hendak mengambil kitab itu. Tak disangka baru saja tangan diangsurkan, tahu-tahu tangan kanan Chilo Sing ditarik sedikit sehingga tangan Go Anci memegang tempat kosong. Berbareng itu tangan kiri Chilo Sing seperti bisa mulur belasan senti lebih panjang dan tahu-tahu punggung Go Anci kena digebuk sekali dengan keras. Karena tidak berjaga-jaga, hantaman Chilo Sing itu membuat Go Anci terjungkal ke depan sejauh beberapa meter, darah serasa bergolak dalam merongga dadanya. Mendengar ada orang terkena pukulan dan kemudian terjungkal jatuh, Aci mengira setiap orang pasti tidak tahan digebuk oleh Ong Sing Tian, maka dengan bertepuk tangan. Ia berseru girang, wah, Ong Kong Chu benar-benar sangat hebat sudah tentu Go Anci hanya menyengir saja atas pujian itu. Ia merangkak bangun dan merasa menyesal telah sembarangan turun tangan. Tadinya ia sangka diri sendiri memiliki ilmu silat yang tinggi seperti dikatakan Aci dan lain-lain, siapa tahu sekali maju lantas telan pil pahit sehingga membuatnya kehilangan kepercayaan atas diri sendiri. Ia tidak tahu bahwa luakangnya sekarang sama sekali tidak di bawah Cilo Sing, soalnya ia tidak tahu kera bagaimana harus menggunakannya untuk melawan musuh, makanya tidak berhasil merebut kembali kitab pusaka, sebaliknya malah kena digebuk sekali oleh tong pikeng ilmu tangan panjang Cilo Sing. Waktu ia pandang pula padri itu, ia lihat Cilo Sing sedang memandang Aci dengan sinar macu ke heran-heranan, ia tambah gugup, kuatir Cilo Sing mengatakan dirinya kena digebuk dan terjungkal, hal ini tentu akan sangat mengecewakan Aci. Sebab itulah maka berulang Go Anci menggoyang-goyang tangan sambil mendekati Cilo Sing, katanya dengan suara keras, ya, sudah tentu, sekali aku turun tangan, mana dia tahan sebaliknya Cilo Sing jadi milangko, sebab saat itu Go Anci sedang memberi hormat padanya sambil memberi tanda agar dia jangan bersuara. Maka terdengar Aci bertanya pula, apakah barangmu sudah kau rebut kembali sudah tentu, sahut Go Anci cepat. Tapi Cilo Sing mendada acungkan ikin keng yang dipegangnya itu dan berkata, ini. Namun cepat Go Anci memberi tanda tutup mulut padanya, saking gugupnya hampir saja ia berlutut untuk memohon. Lalu teriaknya keras-keras, Aci, biarku pergi mengejarnya, kau tunggu saja di sini dan jangan pergi. Habis berkata segera Go Anci lari ke sana sambil menoleh dan menggap-gapakan tangan kepada Cilo Sing. Cilo Sing tahu pasti ada sesuatu yang gajil maka tanpa bicara ia pun menyusul ke tempat Go Anci itu. Sesudah belasan meter ia tidak tahan lagi akan rasa herannya, segera ia buka suara, kamu ini main gila apa Taisu? Cepat Go Anci menjawab dengan tersenyum pahit, barang yang kau inginkan sudah kau peroleh, pula engkau sudah gebuk aku satu kali, sekarang apa salahnya kalau engkau mengalah sedikit kepada Kucilo Sing memandang sekejap ke arah Aci, lalu tersenyum penuh kelicikan, katanya, ya, pahamlah aku. Kau ingin nona itu mengira kamu telah mengalahkan aku, betul tidak ya, betul, sahut Go Anci, jika Taisu suka membantu dalam hal ini, sungguh aku akan sangat berterima kasih. Cilo Sing pikir sejenak, lalu berkata, aku ingin membantumu, tapi kau pun harus membantuku, yaitu membawaku pergi mencari suteku. Polo Sing, Go Anci terkejut, sahutnya kemudian, tapi, tapi Polo Sing berada di Xiaolin Si, mana dapat aku membawamu ke sana kamu sudah bertemu dengan dia, tentu tahu dia berada di mana, ucap Cilo Sing. Di biara yang besar seperti Xiaolin Si itu, kalau tidak kau beritahukan tempatnya, care bagaimana aku dapat menemukan dia tapi Go Anci menggoyang-goyangkan tangan, katanya, tidak, tidak bisa, aku tidak berani pulang ke Xiaolin Si lagi. Mendadak Cilo Sing menjulurkan tangannya, kelima jarinya mirip kaitan terus mencengkeram pundak Go Anci dengan kencang. Jika tadi Go Anci belum merasakan gebukan, tentu sekarang dia berani meronta dan mungkin malah milawan, dengan demikian tentu dia dapat melepaskan diri dari cengkeraman orang dan mungkin juga Cilo Sing bisa celaka. Tapi sekarang dia sudah kehilangan kepercayaan atas diri sendiri sehingga untuk meronta saja tidak berani, apalagi melawan. Sebaliknya kalau berteriak khawatir didengar Aci, maka terpaksa ia hanya memohon saja dengan suara lirih, tai su, lepas, lepas namun Cilo Sing tidak mengendurkan cengkeramannya, bahkan diperkeras malah. Dengan demikian ia sangka Go Anci akan berteriak kesakitan dan minta ampun. Tak terduga wakang Go Anci secara otomatis lantas mengeluarkan daya perlawanan, kontan suatu arus tenaga maha kuat menggetar ke atas sehingga cengkeramannya hampir terlepas. Keruan Cilo Sing kaget, tapi waktu ia pandang muka Go Anci, ia lihat pemuda tetap mengunjuk rasa khawatir dan gugup. Dasar Cilo Sing memang licin, segera ia tahu ada sesuatu yang gajil atas diri pemuda itu, ia berkata dengan suara perlahan, aku akan melepaskanmu jika kamu berjanji akan membawaku pergi mencari Polo Sing. Terpaksa Go Anci menjawab dengan tersenyum getir, baiklah. Tapi aku pun mempunyai suatu syarat, syarat apa tanya Cilo Sing? Yaitu Taisu tidak boleh mengatakan aku tidak mahir ilmu silat di depan Aci, Cilo Sing menjadi heran, katanya, kamu tidak bisa silat, oh, ya, kamu tidak bisa ilmu silat. Dan Taisu harus pura-pura sudah kukalahkan dan mau ikut ke Siolim Si, kata Go Anci pula, jika kau mau memenuhi permintaanku ini, jangankan membawamu mencari Polo Sing, biar menjadi budakmu juga aku rela, baiklah aku terima, kata Cilo Sing. Kemudian setelah berpikir cepat, lalu ia lepaskan cekalannya atap pundak Go Anci. Aci, segera Go Anci berseru, Cilo Sing Taisu ini telah, telah kususul kembali sudah tentu Aci tidak tahu seluk-beluk apa yang terjadi, ia sangka hal itu pasti betul, sebab Hong Kong Cu Maha Sakti, segala apa tentu dapat dilakukannya dengan baik, maka ia pun tanya lebih jauh, dan dimanakah kedua ekor ulari yang dapat dikendarai itu masih ada di sini, sahut Go Anci, dia juga boleh membiar kamu menumpang di atas ular-ular ini, sambari berkata ia pun memberi tanda kepada Cilo Sing agar menyatakan setuju. Maka Cilo Sing mengangguk, lalu Go Anci berkata pula, Cilo Sing Taisu ini cukup kenal gelagat, dan, dia tidak mampu melawan aku, maka terima di bawah perintahku, wah bagus ru Aci senang, dan dimanakah ular-ular itu? Coba naikkan aku ke atas elor mereka, segera Go Anci memberi tanda, dan Cilo Sing lantas bersuit dua kali, lalu kedua ekor ular raksasa itu saling melilit sehingga bagian ekornya terangkat ke atas seperti tempat duduk kereta. Lalu Go Anci mengangkat Aci duduk di atasnya, tentu saja senang anak darah itu tak terkatakan dan tertawa terus-menerus. Melihat Aci sangat gembira, diam-diam Go Anci bersyukur karena akalnya berhasil dengan baik, walaupun untuk selanjutnya ia harus tunduk kepada perintah orang, tapi, sementara ini ia sudah dapat membuat senang hati Aci, pula perjalanan ke Siaulimsi sangat jauh, di tengah jalan besar, kemungkinan masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Kita akan pergi kemana dengan tertawa Aci tanya. Marilah kita pergi ke Siaulimsi saja, mau ajak Go Anci. Biarpun Aci adalah anak darah yang tidak kenal apa artinya takut, tapi Siaulimsi adalah pusatnya dunia persilatan dan tempat suci agama Buddha, ia terkesiap juga demi mendengar ajakan itu. Ada apa pergi ke Siaulimsi tanyanya kemudian. Menurut Cilo Singte Aisu ini, katanya dia ada seorang sute terkurung di biara itu, maka, maka aku dimintai bantuan agar pergi menolongnya, tutur Go Anci. Menolong orang ke Siaulimsi, apakah kau yakin akan berhasil tanya Aci dengan berkerut kening? Sudah tentu, sahut Go Anci. Jika begitu, ayolah kita berangkat, kata Aci. Eh, Kero bagaimana mengendarai ular ini agar mau berjalan segera Cilo Sing bersuit pula dan kedua ekor ular itu lantasa merayap ke depan. Aci merasa kedatangan ular itu sangat stabil saking senangnya sampai dianggak terus. Dasar dia memang gadis yang pintar, maka dalam waktu tiga hari saja, ia sudah paham Kero bagaimana mengendalikan ular-ular itu, baik maju, mundur maupun berhenti atau memblok, semua itu tidak perlu bantuan Cilo Sing lagi. Melihat Aci sangat gembira, sudah tentu Go Anci juga sangat senang. Selama dua-tiga hari itu sebenarnya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Go Anci merasa berat. Dan yang dijaga benar-benar oleh Cilo Sing adalah Aci sehingga Go Anci tidak dapat kabur. Jalan yang mereka lalui adalah jalan kecil di pegunungan yang sepi, tapi terkadang juga ketemu orang. Sedangkan mereka bertiga mempunyai corak sendiri-sendiri. Cilo Sing bermuka seperti tengkorak hidup yang lain seorang padri asing yang kurus kering sedangkan Aci cantik molek, tapi buta kedua matanya, apalagi duduk di atas ekor ular. Pemandangan demikian benar-benar luar biasa, maka orang yang ketemu di tengah jalan kebanyakan lari terbirit-birit, ada satu-dua orang yang lebih tabah juga cuma menonton saja dari jauh. Beberapa kali Aci minta Go Anci membawanya ke kota, maksudnya hendak mengadakan pawai mengendarai ular untuk ditonton orang kota, tapi Go Anci memberi macam-macam alasan untuk menolak permintaan anak darah itu. Kalau orang lain, tentu Aci sudah mendampratnya dan tinggal pergi sendiri dengan mengendarai ularnya. Tapi terhadap Ong Sing Tian ini diam-diam sudah bersemli asmaranya, walaupun beberapa kali ia marah-marah, tapi juga tidak tega untuk tinggal pergi sendiri. Selama tujuh atau delapan hari berlalu dengan tiada terjadi apa-apa. Lama-lama Aci menjadi bosan duduk di atas ekor ular, terkadang ia pun turun untuk jalan berendeng Go Anci. Hari itu sudah dekat maghrib, Go Anci dan Aci jalan di depan Cilo Sing bersama ularnya ikut di belakang, beberapa kali Go Anci menoleh dan melihat padri itu kira-kira ketinggalan belasan meter jauhnya, kalau dia tarik Aci terus melarikan diri mungkin dapat lolos, kuatirnya kalau tidak berhasil dan Cilo Sing membongkar Goa wasiatnya tentang pembohongannya kepada Aci, kan bisa runyam. Karena itulah ia menjadi ragu dan sampai tidak terasa ketika ada seorang berpapasan dengan dia. Sebaliknya Aci. Lebih dulu mendengar ada suara tindakan orang lain, lalu ia berhenti dan berkata, Ong Kong Cu, ada orang datang waktu Go Anci memandang ke depan, tertampak seorang huasyo dengan jubah kelabu, muka bercahaya dan sikap agung berwibawa, walaupun tampaknya pelahan datangnya, tahu-tahu sudah mendekat dan sekejap saja sudah berselisih lalu di samping mereka. Sudah beberapa hari Aci tidak bertemu dengan orang luar, Cilo Sing itu adalah padri yang tidak suka bicara pula, Aci memang lagi kesal, maka cepat ia tanya pada Go Anci, Ong Kong Cu, macam apakah dia itu seorang padri suci, sahut Go Anci. Huh, hanya seorang huasyo biasa, dari mana kau tahu dia suci dan tidak kata Aci. Waktu Go Anci menoleh, ia lihat padri yang sudah lalu itu juga sedang berpaling untuk memandangnya. Melihat muka padri yang bercahaya dan agung itu, dengan sendirinya timbul rasa suka dan kagum Go Anci, maka cepat ia berkata, Ya, Aci, memang benar seorang padri suci, coba kau panggil dia, akan ku tanya dia apakah betul dia padri suci atau cuma huasyo sontoloyo ujar Aci dengan tertawa. Keruan Go Anci terkejut, katanya, Hi, Aci, Taisu itu tampak sangat agung, mana boleh mengolok-olok dia, namun Aci sudah lantas berteriak, Hai toa huasyo, apakah kau dengar ucapanku? Apakah kamu datang dari diam-diam? Go Anci mengeluh dan tidak sempat mencegah lagi. Cilosing yang melihat huasyo itu air mukanya berubah dan menyapa, bilakah T.A.I. Lunu bengong berkunjung ke negeri tengah ini? Huasyo itu memang tai lunu bengong alias cumoti adanya. Karena disapa, segera ia pun menjawab dengan tertawa, Oh, kiranya Cilosing Suheng, kenapa engkau juga mengembara ke negeri Song Sini? Melihat Cilosing begitu prihatin terhadap huasyo tak dikenal ini, pula menyebutnya sebagai tai lunu bengong, diam-diam Go Anci pikir orang ini pasti tidak sembarangan asal-usulnya. Karena itu segera ia hendak membawa lari Aci pada kesempatan kedua huasyo itu sedang bicara. Tapi Aci keburu berkata lagi, Eh, toa huasyo, apakah gelaran mu tai lunu bengong sejak mula cumoti tidak pernah berpaling ke arah Cilosing, juga tidak pernah menaruh perhatian pada Aci, sebaliknya sinar matanya terus menatap tajam atas diri Go Anci saja. Go Anci merinding sendiri karena dipandang sedemikian rupa, ia menjadi bingung pula. Segera cumoti merangkap tangan memberhormat dan menyapa, numpang tanya siapakah nama si cu yang mulia ini nyata sekali. Lihat saja ia sudah lantas tahu bahwa sinar mati Go Anci itu sangat luar biasa. Luekang maha tinggi, tentu seorang kosin yang jarang diketemukan, cuma mukanya sedemikian jelek, makanya ia tanya. Bahkan pada kedua tangan yang terangkap di depan dada itu diam-diam telah dikerahkan tenaga dalamnya untuk menyerang ke depan. Namun Luekang Go Anci memang maha tinggi, tenaga dalam cumoti yang sangat kuat itu ternyata tidak dirasakan olehnya sama sekali, ia hanya menjawab, Aku, aku bernama. Ia lihat sinar mati orang berkilat-kilat seakan-akan dapat membaca isi hatinya, maka nama samarannya sebagai Ong Sing Tian menjadi tidak berani diucapkan. Barangkali si cu ada sesuatu yang susah dikatakan, sehingga tidak ingin memberitahukan namamu, bukan tanya cu moti pula. Ya, boleh, boleh dikatakan demikian sahut Go Anci dengan samar-samar. Memangnya Aci sedang mendongkol karena hosyo yang disebut Tai Lun Bengong itu tidak buberi sepadanya, sekarang dia bertanya kepada Go Anci maka hati Aci menjadi senang lagi, ia pikir pasti potongan Ong Sing Tian yang gagah perkasa itu membuat hosyo itu menjadi gugup sehingga lupa menjawab pertanyaannya tadi. Demi mendengar Go Anci dan mengatakan namanya, segera ia berseru, Toa hosyo, cuan ini adalah Hong Sing Tian, Ong Kong Chu, Chi yang mungkin ke Lopai di wilayah barat sana, mungkin pengalamanmu terlalu cetek, maka tidak kenal dia, cu moti menjadi curiga, meski dia datang dari negeri Te Wurfan yang jauh, tapi ia cukup kenal setiap aliran dan golongan dunia persilatan, dahulu malah pernah bergaul dengan buyung si an sing dan saling tukar pikiran tentang ilmu esilat. Buyung si an sing itu adalah seorang kosen yang aneh, setiap aliran dan golongan persilatan di dunia ini boleh dikatakan dikenal semua olehnya, tapi tidak pernah menyebut tentang ke Lopai sedangkan laki-laki bermuka jelek yang berada di depannya sekarang terang memiliki ilmu esilat luar biasa, dengan sendirinya cu moti lagu dan curiga. Kau bilang ke Lopai demikian cu moti menegas pula. Nah, betul tidak kukatakan pengalamanmu terlalu cetek ujar Aci. Kek Lopai itu adalah perguruan ciptaan tatmu. Locowu sendiri. Jika kau datang dari Siaulim Si, maka letas kau pulang ke sana, katakana kepada Chiang Bunjin dari Kek Lopai, Ong Sing Tian dan Chiang Bunjin dari Sing Lopai, Toan Aci hendak berkunjung ke sana, Suruhlah Hwesyo di sana diap siap menyambut kedatangan kami di kaki gunung Siaw Sitsan sejak Aci buta dan berada bersama Go Anci yang dianggapnya sebagai Ong Sing Tian yang maha sakti, semenjak itu ia lantas hidup di alam hayal yang dianggapnya sebagai kehidupan nyata, maka setiap tutur katanya sekarang menjadi mirip dengan orang yang maha kuasa dan tak terkalahkan. Meski lus pengalaman Chumoti, untuk sejenak ia menjadi bingung juga mendengar ucapan anak darah itu, kemudian baru ia tanya, Li Si Chu, lalu Toan Aci, Chiang Bunjin Sing Shok Pai itu berada di mana Aci mengikik tawa, sahutnya, orangnya sebesar ini dan berdiri di depanmu, masakah tidak kau lihat Chumoti tambah curiga mendengar itu? Katanya, Oh, kiranya Li Si Chu sendiri adalah ketua Sing Shok Pai, habis Ting Jun Ji itu, biarlah ku terangkan padamu agar bisa menambah pengetahuanmu tentang perubahan besar dalam dunia perselatan pada masa akhir-akhir ini, kata Aci. Ting Jun Ji telah dikalahkan oleh ku bersama Ong Kong Chu, sudah lama dia kehilangan mahkotanya sebagai ketua Sing Si Ok Pai Oh, jika demikian, ilmu silat Ong Kong Chu ini benar-benar luar biasa, kata Chumoti sambil mengangguk. Meski Aci sengaja mengatakan bahwa dia sendiri dan Ong Kong Chu telah mengalahkan Ting Jun Ji, tapi yang dipuji Chumoti hanya Go Anci saja, sebab sekali pandang saja ia sudah tahu ilmu silat Aci hanya biasa saja, kalau ada yang mampu mengalahkan Sing Shok Lok Pai, maka orang itu tentu adalah Chiyang Bun Jin Keok Pai ini. Maka dengan berseri-seri Aci mengoceh pula, sudah tentu luar biasa, kau lihat padri yang bernama Chilo Sing itu bukan? Dia datang dari Tehian Tok dan pandai menaklukkan ular, tapi hanya sekali gebrak saja, Ong Kong Chu sudah mengalahkan dia sehingga sepanjang jalan terpaksa dia menurut segala perintah kami, kiranya demikian, kata Chumoti dengan tersenyum, di negeri Tiantok sendiri Chilo Sing sudah termasuk seorang jak kelas 1, tapi mengapa begini sial, hanya sekali gebrak saja lantas keop Chilo Sing dapat mendengar nada Chumoti itu sengaja hendak mengolok-olok padanya, masakah dia yang malah diputar balikan oleh Aci, kalau Chumoti nanti menyiarkannya kepada orang lain pula, maka pamor Chilo Sing bisa hilang habis-habisan, apalagi Turfan berdekatan dengan Tiantok. Kalau berita kekalahannya sampai di negeri asalnya itu dia akan kehilangan muka. Saking gusarnya Chilo Sing tidak hiraukan lagi janjinya kepada Go Anci yang minta dia pura-pura mengaku dikalahkan olehnya, dengan tertawa dingin ia lantas menjawab, hehehe, memangnya sekali gebrak saja aku sudah dikalahkan ongkongcu itu ya, paling-paling juga cuma 2 kali gebrak masakahkah sanggup bertahan sampai 3 kali gebrak ujar Aci. Keruan yang keburakan adalah Go Anci sehingga berkeringat, serunya, Aci, sudahlah jangan bicara lagi, tidak bisa, padri ini suka pelintat-pelintut, harus kau beri pelajaran lagi padanya, kata Aci. Memberi, memberi hajaran, Go Anci. Komat kamit sendiri. Dan belum lagi Aci buka suara lagi, di sebelah lain Chilo Sing sudah lantas menjengek, Hektometer, nona cilik, handaknya. Jangan mimpi di siang bolong lagi. Ketika dia bertarung denganku, hanya sekali gebrak saja sudah terjungkal. Tapi di aku hatir diketahui olehmu, maka aku diminta pura-pura dikalahkan oleh dia. Hektometer, keru bagaimana ia berani lagi memberhajaran pada aku? Mendengar Chilo Sing telah membongkar rahasianya, diam-diam Go Anci mengeluh, wah, celaka. Te amatlah riwayatku seketika kaki terasa lemas, dan jatuh duduk di atas tanah. Sebaliknya Aci mencibir dan menjawab, Chilo Sing, Huh, kau sendirilah yang mimpi di siang bolong. Kamu ini kutu apa sehingga mampu mengalahkan Ong Kong Chu dalam sekali gebrak? Dan buat apa dia mesti minta kamu pura-pura kalah apa segala. Cumoti juga tidak mempercayai urayan Chilo Sing itu. Segera ia pun berkata, Chilo Sing Suheng, orang beragama tidak boleh berdusa. Chilo Sing tertawa dingin, katanya, jika aku dapat menangkapnya, tentu Ben Gong akan percaya bukan Aci menjadi gulsar. Serunya, Ong Kong Chu, padri ini terlalu kurang ajar, harus kau hajar adat padanya. Tapi kepala Go Anci serasa mendengung-dengung, terhadap ucapan Aci itu sudah tentu sukar menjawab. Ia sadar meski sementara ini Aci belum lagi percaya kepada cerita Chilo Sing itu, tapi sebentar lagi bila Chilo Sing dapat menangkapnya, tentu anak darah itu akan percaya dan segala kebohongan yang dikarangnya secara indah dan muluk-muluk pasti juga akan terbongkar. Begitulah, maka Go Anci cuma termangu-mangu duduk di atas tanah, sampai Chilo Sing sudah mendekatinya juga dia tidak tahu. Melihat Chilo Sing sudah hampir turun tangan segera Chumoti melangkah maju dan berkata, nanti dulu, ilmu silat. Ong Si Chu ini sangat tinggi, masakah Hudheng, saudara dalam Buddha, tidak dapat melihatnya sudah tentu Chilo Sing juga dapat melihat itu, tapi ia memang benar sekali hantam saja pernah membuat Go Anci terjungkal. Sebab itulah ia menjawab dengan mendengus, hektometer, biarpun ilmu silatnya tinggi, tetap tidak melebihiku, mestinya Chumoti hendak bicara lagi, tapi ia lantas ganti pikiran dan mengundurkan diri. Segera Chilo Sing membentak, ayo bangun dan bergebrak dengan ku, tapi Go Anci cuma menunduk saja dan badan agak gemetar. Ong Kong Chu tidak perlu berdiri untuk bergebrak denganmu, segera Aci berseru, biarpun duduk juga dia akan dapat merobohkanmu dengan sangat mudah. Chilo Sing tertawa dingin beberapa kali, mendadak tangannya mencengkeram pundak Go Anci, kelima jarinya yang kurus bagai kaitan itu seakan-akan amblas ke dalam daging Go Anci. Tapi luakang Go Anci teramat tinggi sehingga tidak merasa sakit. Waktu Chilo Sing angkat tangannya, seketika Go Anci kena diangkat ke atas. Lepas kaisu, lepas cepat Go Anci memohon. Hektometer jengek Chilo Sing, nah, katakana lekas, kamu yang menang atau aku yang menang penggorokan Go Anci terasa kering dan tersumbat. Ketika ia berpaling ke arah Aci, sekilas dilihatnya anak darah itu sedang menantikan jawaban dengan rasa cemas dan tidak sabar. Go Anci pikir ada baiknya juga rasa kecewa Aci itu ditunda barang sebentar saja. Maka dengan suara keras ia menjawab, sudah tentu kamu yang dikalahkan olehku. Chilo Sing menjadi murka, ia angkat tangannya lebih tinggi lagi. Sebenarnya tubuh Chilo Sing tidak lebih tinggi daripada Go Anci, tapi ia mahir tong pikang, tangan lain mengkeret makin pendek, sebaliknya tangan yang mengangkat Go Anci itu mengulur makin panjang sehingga Go Anci terangkat ke atas dan terkatung-katung di permukaan bumi. Nah, bagaimana? Tanya Chilo Sing pula. Dengan mengekek tawa aneh. Air muka Aci tampak mulai sangsi, serunya, Ong Kong Chu, bagaimana dirimu sungguh perasaan Go Anci sangat sedih, ia pikir tidak dapat bohong lagi, maka dengan tersenyum getir ia menjawab, Aci, biarlah ku katakan terus terang padamu, aku sebenarnya, belum selesai ucapannya, tiba-tiba air muka Aci tampak berubah hebat. Melihat itu, mendadak Go Anci berhenti bicara. Maka dengan suara gemetara, C. bertanya, Sebe, sebenarnya kenapa? Tiba-tiba Go Anci ganti haluan dan menjawab, aku sebenarnya sedang mempermainkan dia. Coba kau pikir, sedangkan Ting Jun Jiuh saja bukan, bukan tandinganku, apalagi cuma seorang padri asing, masakah aku takut Aci tidak dapat melihat keadaan Go Anci yang terkatung-katung di udara itu, maka ia tertawa senang demi mendengar jawaban itu. Cu Mo Ti juga sangat heran karena selama ini Go Anci tetap tidak bisa menyerang. Ia pun mengira apa yang dikatakan Go Anci untuk sekadar menghibur Aci itu memang sungguhan, maka katanya, Ong Kong Cu memang orang yang kocak dan suka berkelakar. Tergeraklah hati Go Anci, tiba-tiba ia pikir Tai Lun Bengong ini tampaknya pasti seorang jago kelas wahid, mungkin gak akan dapat menolong diriku. Maka cepat sahutnya, Eh, Tai Su, kalau menurut pendapatmu, Kera, Kera, gimana kah aku harus bertindak agar bisa mengatasi dia? Buat apa mesti kau tanya orang lain selai Aci. Aku sengaja hendak menguji sampai di mana pengetahuan ilmu esilat T.A.I. Su ini, jar Go Anci. Oh, kiranya demikian, kata Aci dengan tertawa. Seketika Cu Mo Ti juga tidak tahu benar atau tidak ucapan Go Anci itu, Aka dengan tersenyum, ia menjawab, Jika kau hantam Siow Hai Hiat, mau tak mau dia terpaksa harus melepaskanmu, tapi terletak di manakah Siow Hai Hiat itu T.A.N. ya Go Anci pula. Cu Mo Ti mengira Go Anci sedang mengujinya, tanpa pikir ia pun menjawab lagi, terletak sedikit di bawah Leng Tu Hiat dan sedikit di atas Jing Leng Hiat. Keruan Go Anci menjadi kelabakan, dahulu ia pernah belajar mengenali tempat Hiat Cu dengan Taman dan Ayahnya, tapi dasar anak Bambungan, ia lebih suka menular dan cari jangkrik daripada menghapalkan pelajarannya. Sebab itulah ia sudah lupa Hiat Cu manakah yang bernama Jing Leng Hiat dan Leng Tu Hiat. Terpaksa ia tanya pula, dan terletak di manakah kedua Hiat Cu itu tapi sebelum Cu Mo Ti menjawab, segera C.Lo Sing menyela dengan suara kurang senang, tai lunu bengong, sebenarnya apa maksudmu? Ong Si Cu ini sedang menguji kepandaianku, terpaksa mestiku jawab, sahut Cu Mo Ti dengan tertawa. Huh, dia tahu ilmu silat apa jengek C.Lo Sing Gusar, jika dia paham ilmu silat mengapa tidak tahu bahwa Siow Hai Hiat itu terletak di lengan kata-kata C.Lo Sing ini lantas menyadarkan Go Anci malah sehingga ia mengetahui bahwa Hiat Cu yang disuruh serang oleh tai lunu bengong itu terletak di atas lengan. Karena C.Lo Sing mencengkeram pundak kanannya sehingga tangan kanannya tidak leluasa bergerak, terpaksa ia angkat tangan kirinya. Melihat Go Anci benar-benar hendak menghantamnya, C.Lo Sing menjadi gusar, mendadak cengkeramannya diperkeras sehingga jarinya yang kurus kering itu seakan-akan ambles semua ke dalam pundak Go Anci. Tapi Go Anci tetap seperti tidak merasakan apa-apa, sebaliknya C.Lo Sing lantas merasa pundak orang timbul suatu daya sedot yang maha kuat, tenaga yang dikerahkannya untuk mencengkeram itu seakan-akan disedot keluar dari tangannya. Dalam kagetnya tanpa menunggu hantaman Go Anci tiba, segera ia angkat tangannya dan Go Anci dilemparkan hingga jatuh. Ketika pukulan Go Anci dilontarkan ia sudah terlempar lebih dahulu sejauh belasan meter. Jatuhnya yang keras itu kalau orang lain tentu tak tahan, tapi Go Anci anggap seperti tidak terjadi apa-apa dengan cepat ia merangkak bangun lagi. Nah, bagaimana menurut pendapatmu, bengong jengek C.Lo Sing? Sebagai seorang cerdas segera C.Lo Sing dapat melihat tenaga dalam Go Anci sangat hebat, tapi dalam hal ilmu silat sejati boleh dikatakan tidak becus sama sekali. Jadi mirip sepotong intan yang belum digosok sehingga tidak diketahui. Bahwa batu itu sebenarnya adalah batu mestika yang jarang terdapat. Maka ia sengaja menggoyang kepala dan berkata, meski dapat kau lemparkan dia, tapi menurut pendapatku, kalau bukan dia sengaja mengalah, tentu dia sengaja hendak mempermainkanmu. Sebenarnya Go Anci sedang lesu, demi mendengar ucapan Tai Lunu bengong itu, tiba-tiba ia mendapat akal lagi, cepat serunya, ya, memang aku cuma main-main saja denganmu, tapi kamu malah anggap sungguhan dan senang setengah mati, hahaha hektometer, jadi sengaja kau permainkan aku maksudmu sahut C.Lo Sing? Saking gusarnya ia tertawa, jika demikian, coba jawab, ihkin keng yang maha penting ini mengapa bisa berada di tangan Kuhi, Ong Kong Cu, keng-keng apa yang diamak selutkan? Bukankah kau bilang sudah direbut kembali seru Aci? Ya, memang sudah kurebut kembali sejak tadi, jangan kau percaya kepada ocehannya, sahut Go Anci cepat. C.Lo Sing jadi naik dah sehingga tanpa pikir ia keluarkan ihkin keng dalam tulisan Sansukerta itu, katanya, jika begitu, habis barang apakah ini baru saja ia keluarkan kitab itu, di sebelah lain tubuh Ciumoti mendadak seperti melembung belasan senti lebih besar sehingga lengan bajunya mirip tertiup angin. Tapi dia cukup cerdik, segera ia tenangkan diri seperti semula sehingga perubahan sikapnya itu tidak diketahui oleh C.Lo Sing. Sebaliknya Go Anci menjadi serabarunyam ketika C.Lo Sing mengeluarkan ihkin keng itu. Tapi ia pikir Aci Toh tidak dapat melihat, asal terus menyangkal saja tentu keadaan masih bisa dikuasainya. Maka ia segajah terkekeh-kekeh beberapa kali, sahutnya, he he, barang apa yang kau pegang itu? Haha, sungguh menggelikan, benar-benar lucu, hahaha, haha, apa kamu sudah buta, sehingga barangmu sendiri tidak kau kenali lagi dampra C.Lo Sing dengan gusar. Hut heng, tiba-tiba Ciumoti menyela, bolahkah kitab itu kupinjam lihat sebentar waktu bicara, kedua tangan Ciumoti tetap terselubung di tengah lengan bajunya yang longgar, bicaranya dengan tersenyum-senyum pula sehingga sedikit pun tiada tanda mencurigakan. Tapi mendadak C.Lo Sing terperanjat demi mendengar nada ucapan Ciumoti itu, cepat ia berpaling ke arah Ciumoti, demi nampak air muka orang itu tersenyum-senyum saja dan kedua tangannya terselip dalam lengan baju, barulah C.Lo Sing merasa lega. Siapa aduga pada saat itu juga tiba-tiba dirasakan ada suatu tenaga halus tapi maha kuat sedang menerjang ke urat na di tangan kanannya. Seketika tangan C.Lo Sing terasa kesemutan, cekalannya menjadi kendur, ihkin keng yang dipegangnya itu mendadak meloncat ke atas. Segera C.Lo Sing sadar kena di selomoti tai lunu bengong. Sekilas ia lihat Ciumoti tetap tersenyum-senyum, bahkan jubahnya juga tidak bergerak sedikit pun, entah dengan kera bagaimana ia mengeluarkan tenaga gaib maha-maha kuat itu. Maka cepat C.Lo Sing mengapung ke atas dengan maksud hendak menyambar kembali ihkin keng itu. Tapi pada saat tubuhnya terapung di ua darah itulah, kembali tenaga dalam yang halus tapi sangat kuat itu menyerangnya tanpa bersuara dan tepat mengenai dadanya, ia menjerit sekali terus terpental. Ia berkau-kauk murka, tai lunu bengong, apa maksud ini? Tapi Ciumoti hanya tersenyum saja, sekali tangan bergerak, tahu-tahu ihkin keng itu terbang ke tangannya, lalu ia berkata, ihkin keng ini adalah milik Xiao Lin Xi, maka kugunakan ilmu silat Xiao Lin Xi untuk merebutnya kembali. C.Lo Sing juga bukan tokoh sembilan rangan. Demi mendengar ucapan Ciumoti itu, tiba-tiba ia ingat sesuatu, katanya segera, apakah Bu Siang Jiachi Ciumoti hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Keruan C.Lo Sing, Bu Ram dan Le Su, sepatah kata pun tidak anggup bicara lagi. Baru sekarang Go An Chi yang mengikuti kejadian itu dapat menghela nafas lega, katanya, wah, kepandaian Tai Su ini benar-benar mahasakti padahal ketika Ciumoti menggunakan Bu Siang Jiachi, jari maut tanpa wujud, tadi sedikit pun tidak bergerak, tapi tenaga jari itu diam-diam menyambar keluar dari dalam lengan bajunya. Sebagai seorang tokoh besar, sekali omong saja C.Lo Sing lantas tahu ilmu yang digunakan Ciumoti itu adalah Bu Siang Jiachi, tapi tidak demikian dengan Go An Chi, ia hanya memuji sekadarnya saja. Lalu Ciumoti menjawab dengan tersenyum, ah, hanya sedikit kepandayan tak berarti, semoga tidak dicertawakan kaum ahli, A Chi tidak dapat melihat. Ia hanya dengar percakapan ketiga orang itu dan sukar memahami apa sebenarnya yang terjadi, maka cepat ia bertanya, apa yang terjadi omongong cu? Apa sudah bergebrak dengan Toa Ho Siu itu belum lagi Go An Chi menjawab, mendagak Ciumoti ulur tangannya untuk menjabat sebelah tangan Go An Chi. Sejak tadi ia sudah tahu We Kang Go An Chi sangat tinggi, tapi dilihatnya pula Go An Chi dibanting terjungkal oleh C.Lo Sing dengan sangat mudah, hal ini membuatnya tidak habis mengerti, maka sekarang ia sengaja hendak menjajal sampai di manakah sebenarnya We Kang Go An Chi? Sebaliknya Go An Chi menjadi tergetar ketika mendadak tangannya di genggam tangan Ciumoti, tenaga dingin dalam tubuhnya otomatis lantas terhimpun ke telapak tangannya itu. Seketika Ciumoti merasa tenaga yang dikerahkannya tahu-tahu disebut oleh pihak lawan, keruan ia terkejut dan cepat lepas tangan. Keadaan begitu pernah di alam Icumoti dahulu ketika mengadu tangan dengan T.O. An Chi di Tian Leong S.I.T.A. Ili. Siapa aduga hari ini pengalaman itu berulang lagi? Kalau T.O. An Chi memiliki ilmu sakti masih dapat dimengerti mengingat keluarga T.O. An memang dikenal sebagai keluarga jago silat yang disegani, tapi siapakah gerangan Ong Sing Tian yang berada di depannya sekarang ini, mengapa ilmu silatnya juga sedemikian lihai dan aneh? Tampaknya jago-jago muda di dunia perselatan Tionggoan telah patah tumbuh hilang berganti, jago tua hilang lahir jago muda yang lebih sakti, terang harapannya untuk menjagoi dunia perselatan akan sukar tercapai. Begitulah Ciumoti termangu-mangu sejenak di tempatnya, kemudian ia tertawa dan menjawab pertanyaan A Chi tadi, Li Si Chu tidak perlu khawatir, aku justru sangat cocok dengan Ong Si Chu, masa bisa saling labrak malah A Chi merasa senang, katanya, T.O. Ahosyo kamu benar-benar licin, sudah tahu akan mampir milawan Ong Kong Chu, lalu kau bicara menurut arah angin, haha, jika Li Si Chu adalah ketua Sing Siopai tentunya juga pernah mendengar namaku yang rendah kata Ciumoti dengan tertawa. Itu pun bergantung apakah kamu memang terkenal atau tidak, ujar A Chi. Di dunia ini jumlah Hwasyo sebanyak bulu kucing, hari mana dapatku kenal si Anu atau si Dia satu persatu Ciumoti tidak marah, ia tetap tersenyum dan berkata, Siow Cheng adalah Tai Lun Bengong Ciumoti, koksu kerajaan Turfan, mendengar itu, mendadak badan A Chi bergetar tanpa terasa wajahnya menjadi pucat. Go An Chi terkejut, cepat ia tanya, ada apa A Chi O O O O Ti? tidak apa-apa, sahut A Chi setelah terkesima sejenak. Es hebatnya dia pucat bukanlah karena takut, melainkan karena kegirangan. Waktu mula-mula ia dengar namanya Tai Lun Bengong, hal ini tidak berkesan baginya. Tapi demi mendengar nama Cumoti, koksu, imam negara, kerajaan Turfan, hal inilah yang mengguncangkan perasaannya. Ia pernah dengar Sing Shokro Khoai menyebut nama Cumoti dan diketahui adalah jago kelas wahid sekarang, tokoh semacam Cumoti juga begitu jerinya terhadap Ong Sing Tian, maka betapa bahagia dirinya yang telah dapat berkenalan dengan Ong Kong Chu yang gagah perkasa ini, sungguh ia tidak sanggup melukiskannya. Dengan girang segera Aci berkata pula, okiranya Cumoti Taisu, tadi aku omong kasar, harap dimaafkan, sebaliknya Go Anci mengira ucapan Cumoti yang menilai tinggi padanya tadi, sengaja hendak menutupi kepincangannya agar tidak diketahui Aci, maka Go Anci merasa sangat berterima kasih. Segera ia tanya Aci dengan suara perlahan, Aci, apakah asal-usul Taisu ini sangat hebat? Sudah tentu, sahup Aci. Dia adalah orang kosen kalangan Buddha, sudah tentu luar biasa, padahal kalau Aci memuji Cumoti, ini berarti juga menaikan geng si Ong Sing Tian yang dia cintai itu. Maka Go Anci lantas memberhormat kepada Cumoti, Taisu sungguh tak kira bagaimana aku harus berterima kasih padamu tapi Cumoti diam-diam saja, ia hanya membertanda kepada Go Anci, lalu tunding ke arah Aci. Maka taulah Go Anci bahwa padri itu telah paham maksudnya, sekarang dia cuma memberi syarat tangan, hal ini menandakan dia sengaja hendak membantunya agar tidak diketahui Aci. Sejak kecil Go Anci tidak disukai ayah dan pamannya, ketika terlunta-lunta di Kang Ong juga kenyang dihina dan dianiaya orang, tiada seorang pun yang mau memahami dan memperhatikan dia seperti Cumoti sekarang. Saking terharunya terus saja Go Anci hendak membersembah. Namun lengan jubah Cumoti telah mengebas, suatu tenaga yang tak kelihatan mengangkatnya bangun, katanya, Ong Si Chu, jika engkau tidak mencela kepada si Yau Cheng, marilah kita mengikat persahabatan saja. Hi, Taisu, mana, mana aku berani sahut Go Anci gugup. Ong Kong Chu, kata Aci, meski Cumoti Taisu adalah koksu negeri Turfan, tapi nanti bila sudah sampai Lam Hia di negeri Liau, Cihuku adalah Lam Ihtai Ong di sana, dengan sendirinya kedudukanmu nanti juga tidak rendah, Maka sekarang kau pun tidak perlu terlalu merendah diri, Cumoti melengat, ia tahu negeri Liau adalah salah satu negeri yang terkuat pada waktu itu, Lam Ihtai Ong adalah perdana menteri yang berkuasa penih, tampaknya nona cilik. Yang buta ini bukanlah sembarangan putri. Maka katanya, ucapan Li Si Chu ini memang betul, harapong Si Chu tidak perlu merendah diri, Namun Go Anci masih goyang-goyang tangan dan berkata, Taisu, aku, tapi mendadak Cumoti sedikit geraki tangannya, serangkum angin menyambar ke depan sehingga dada Go Anci terasa sesak, untuk bicara menjadi susah. Malahan lantas terdengar suara bisikan orang yang sangat halus menyusup telinganya, Jika kamu banyak omong lagi tentu rahasiamu akan diketahui nona itu. Sekarang aku pun tidak mau banyak omong denganmu, Nanti malam saja antara tengah malam aku akan datang menemuhimu, Dan kita akan dapat bicara dengan lebih jelas. Berulang Go Anci mengangguk, Ia lihat Aci dan Cilosing seperti tidak mendengar apa-apa, Tahulah Go Anci bahwa ucapan Cumoti itu hanya ditujukan padanya seorang saja. Maka ia pun menjawab, Baiklah, sudah tentu aku menurut saja, Cumoti terbahak-bahak, Katanya, sungguh tidak nyana tanpa sengaja dapat berkenalan dengan seorang ksatria gagah perkasa seperti Ong Kong Chu. Sungguh sangat beruntung, Sebaliknya Go Anci juga-juga menjawab dengan setulus hati, Jika dapat berkawan dengan Taisu, Tentu saya juga merasa bahagia, Lalu Cumoti berpaling kepada Cilosing yang berdiri dam di samping dengan wajah muram itu, Kut Heng, Kukira Ong Kong Chu juga tidak perlu padamu lagi, Lebih baik permisi kepada Ong Kong Chu dan lekas pulang ke Tiantok saja. Urusan sudah begini, Bukan saja Cilosing tidak dapat menyuruh Go Anci membawanya pergi mencari Polo Sing. Bahkan Ihkin Teng yang mestinya sudah ditemukan itu direbut pula oleh Cumoti, Saking murka dan gemas, Akhirnya ia menjadi putus asa, Katanya kemudian, Baiklah, Ong Kong Chu, Aku akan pulang ke Tiantok saja, Silahkan sahut Go Anci. Dan kedua ekor ular itu pun boleh kau bawa pulang sekalian, Aku tidak perlu lagi. Awas, Lain kali jangan sampai ke perguk olahku, Demikian Aci ikut berkata. Dengan lesu dan patah semangat Cilosing lantas tinggal pergi ke arah barat dengan membawa kedua ekor ularnya. Sekarang silahkan Ong Kong Chu berdua melanjutkan perjalanan, Siao Cheng ada urusan, Semoga kelak berjumpa pula, Kata Cumoti. Mendengar Cumoti akan pergi, Seketika Go Anci merasa seperti akan kehilangan sesuatu, Tapi demi teringat tengah malam padri itu akan datang menemuinya, Maka ia pun menjawab, Baiklah, Taisu silahkan pada waktu berangkat, Kembali Cumoti berpaling dan tersenyum pada Go Anci, Wajahnya yang agung berwibawa itu membuat orang merasa suka dan hormat pula, Sungguh emirip malaikat dewa tak hidup, Go Anci sampai termangu-mangu, Sesudah didesak Aci baru ia sadar, Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke depan, Sambil berjalan Go Anci merasa tidak sabar lagi, Ia berharap hari lekas gelap dan malam lekas tiba serta lekas tengah malam, Waktu mereka bermalam di tengah jalan, Karena letih Aci lantas tertidur di atas tanah rumput, Sebaliknya Go Anci masih mondar-mandir saja sambil terkadang menengadah memandang langit, Kira-kira dekat tengah malam, Benar juga dilihatnya Cumoti melayang tiba seperti dewa yang turun dari kahyangan, Cepat Go Anci berlutut memberhormat, Cumoti membangunkannya, Katanya, Kita sudah berkawan, Buat apa pakai peradaban seperti ini? Taishu, Sekali-kali aku tidak berani mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk, Biarpun menjadi budak Taishu juga aku merasa kurang sesuai, Kata Go Anci, Cumoti tersenyum, Katanya, Jangan bikin Nona Toan terjaga, Marilah kita menyingkir ke sana, Lalu ia tarik tangan Go Anci dan diajak pergi. Dalam perjalanan yang tidak terlalu jauh itu berturut-turut Go Anci menggunakan tujuh macam keruk yang berbeda untuk menjajal buetang Go Anci, Tapi yang dapat disimpulkan adalah kepandayan Go Anci mirip dengan Hoa Kang Tai Hoat Sing Shok Pai, Sedangkan tenaga dalamnya sukar dijajaki, Pula unsur racun yang maha dingin dan maha jahat di tubuh Go Anci itu sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur. Memang maksud Cumoti akan memperalat kebodohan Go Anci itu, sekarang tekadnya semakin teguh, sebaliknya Go Anci sama sekali tidak tahu. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di tengah suatu hutan. Di situ lagi-lagi Go Anci hendak mengembah, tapi ditahan Cumoti pula. Dengan sangat Go Anci memohon, Tai Su, kepandayanmu begini sakti, Engkau sangat baik pula padaku, Kalau engkau tidak terima penghormatanku, Bagaimana perasaanku bisa tenteran sekarang aku cuma kawanmu saja, Sahut Cumoti dengan tersenyum, Bila kelak aku ada maksud menerimamu sebagai murid, Tak kala itulah baru boleh kau sembah padaku. Mendengar demikian, tanpa terasa Go Anci berjingkrak ke giranga. Dahulu ia angkat guru pada Ting Jungjiu dan merasa bangga mempunyai seorang suhu yang bergaya dewa, Tapi berhubung persoalan Aci sehingga hubungannya dengan Ting Lokwai menjadi retak, Ia memang ingin mencari guru lain lagi. Meski batin Cumoti itu sangat licin dan keji, Tapi lahirnya tampak agung sehingga membuat siapa yang memandangnya tentu timbul rasa kagum dan hormat. Apalagi Ting Jungjiu suka main kekerasan terhadap Go Anci, Sebaliknya Cumoti mau membantu kesukarannya malah, Yaitu membantunya membohongi Aci, Sebab itulah ia menjadi sangat senang demi mendengar Cumoti ada kemungkinan akan menerimanya sebagai murid. Sesudah berjingkrak senang sebentar, Tiba-tiba teringat pula olehnya bahwa Tailun Bengong ini adalah seorang Hwasyo, Kalau dirinya mengangkat dia sebagai guru, Bukankah juga akan cukur rambut dan menjadi Hwasyo dan Hwasyo harus masuk ke lenteng dan dilarang kawin, Lalu kera bagaimana dirinya dapat berdampingan dengan Aci untuk selamanya? Wah, cialat! Ia menjadi ragu demi teringat demikian itu. Rupanya Cumoti dapat merabah isi hatinya, Dengan tersenyum ia berkata, Kelak bila kamu ada maksud menjadi muridku, Maka boleh kuanggap dirimu sebagai muridku dari keluarga preman, Keruan Go Anci kegirangan setengah mati, Cepat ia menjawab, Taisu, jika demikian tecu, Nanti dulu, Tiba-tiba Cumoti mengebaskan lengan bajunya sehingga ucapan Go Anci itu tertahan, Aku belum menyanggupi untuk menerimamu sebagai murid, Mana boleh kamu mengaku tecu pada ku Go Anci menjadi bingung, Ia garuk-garuk kepala dan telinga dengan serba salah. Begini, Ucap Cumoti lebih lanjut, Bila kamu memang benar ingin menjadi muridku, Maka kau harus berbuat dulu beberapa hal yang bajik, Dengan demikian barulah aku dapat menerimamu, Sudah tentu mau, Silahkan Taisu member petunjuk, Seru Go Anci cepat. Nah, Coba dengarkan, Kata Cumoti dengan tersenyum, Ada seorang Toaokejin, Manusia maha jahat, Namanya Toan Ki, Apakah pernah kau dengar namanya Toan Ki? Toan Ki demikian Go Anci mengulangi dua kali nama itu, Lalu menjawab, Belum, Belum pernah dengar, Lahirnya orang itu kelihatan sangat alim dan seperti putra seorang bangsawan, Tapi sebenarnya seorang maha jahat, Maha busuk. Ketahuilah bahwa Lem Hai Gok Es In, Itu si durjana ketiga dari Sooke adalah muridnya, Go Anci terkejut, Sahutnya, Jadi Toan Ki itu adalah gurunya Gak Losam, Tentu saja jahatnya bukan buatan dasar pengalaman Go Anci Memang dangkal maka demi mendengar cerita Cumoti secara setihak Dan sengaja dibesar-besarkan itu Ia lantas percaya penuh bahwa Toan Ki memang benar adalah Toaokejin yang harus diganyang. Maka Cumoti meneruskan, Nah, kalau kamu ingin mengumpulkan jasa dan berbuat bajik, Maka tugasmu yang pertama harus membasmi Toaokejin yang bernama Toan Ki itu, Kembali Go Anci terperanjat, Sahutnya, Tai Su Jika, Jika Toan Ki adalah Toaokejin macam begitu, Ilmu esilatnya dengan sendirinya juga sangat tinggi, Masakah aku, Aku mampu, Sampai di sini ia jadi menggigil dan gigi gemertukan, Bicaranya menjadi macet. Menurut pendapatmu, Bagaimana dengan kepandayan ku tanya Cumoti? Kepandayan Tai Su Maha Sakti, Sungguh belum pernah kulihat selama ini, Sahut Go Anci. Nah, Baiklah, Maka aku akan mengajarkan sejurus ilmu sakti padamu, Kata Cumoti. Nanti bila ketemu Toan Ki, Asal kau jabat ratangannya maka kamu pasti akan dapat menaklukan dia, Sudah tentu Go Anci masih ragu-ragu, Ia hanya pandang Cumoti dan tidak bicara lagi. Segera Cumoti berlagak seperti dukun klenik yang sedang beraksi, Ia tepuk beberapa kali badan Go Anci, Katanya, Nah, Sekarang sudah ku salurkan ilmu saktiku ke dalam badanmu, Sebelum ketemu Toan Ki, Sama sekali jangan kau jabat tangan dengan siapapun juga, Go Anci manggut-manggut tanda tahu, Sahutnya, Jika demikian, Berada di manakah Toan Ki itu besok pagi boleh kau lanjutkan perjalanan ke timur sana, Kira-kira tujuh atau delapan li jauhnya tentu akan kau temukan dia, Tutur Cumoti. Dia sedang duduk termenung sendirian di tengah hutan, Go Anci gosok-gosok telapak tangan sendiri lalu dipentang dan dipandang, Katanya, Baiklah, Besok pagi-pagi aku lantas berangkat ke sana, Melihat tipu musliatnya sudah dimakan Go Anci, Segera Cumoti mengundurkan diri, Sementara ini kita berpisah dulu, Nanti bila usahamu sudah berhasil, Tentu aku akan datang menjengukmu lagi, Ia sengaja hendak pamer, Maka begitu selesai berkata, Mendadak tubuhnya melayang pergi secepat angin, Hanya sekejap saja orangnya sudah menghilang tanpa bekas. Di samping kagum tak terkatakan, Go Anci juga girang akan mendapat guru mahasakti. Padahal maksud tujuan Cumoti adalah lantaran dia pernah kecundang di tangan orang si Toan dari Tai Li, Untuk membalas dendam tidak mampu, Kini dilihatnya ilmu Go Anci ini agak mirip dengan kepandayan Toan Ki itu, Bedanya cuma yang satu keras, Maha panas, Sebaliknya yang lain maha dingin dan maha berbisa, Sebab itulah ia ingin memperalat kebodohan Go Anci untuk melabrak Toan Ki. Begitulah, Maka kemudian Go Anci lantas kembali ke tempat semula, Pelahannya mendekati Cumoti, Ia lihat anak darah itu masih tidur sangat nyenyak. Di bawah es inar bulan dan bintang yang remang-remang, Ia lihat muka yang cantik itu bertambah menggiurkan. Dilihatnya pula mulut anak darah itu mengulung senyum, Seperti sedang mengintikan sesuatu yang menyenangkan. Go Anci termangu-mangu memandangi wajah yang cantik itu, Kebetulan angin meniup sehingga rambut Aci tersebar dan menutupi mukanya, Pelahan Go Anci membetulkan rambut anak darah itu. Aci seperti berasa, Ia membalik tubuh sedikit. Mulutnya bergumam, Ongkokuncu, Di dunia perselatan hanya dikenal yang buyung dan pak yauhong, Tapi tiada orang tahu masih ada seorang seekek loong, Ongsi maha gembira dari benua barat, Seperti dirimu, Sudah jelas kata-kata itu cuma igawan Aci saja, Tapi Go Anci merasa nikmat juga mendengarnya. Ia tahu lah buyung dan pak yauhong adalah tokoh tertinggi di dunia perselatan masa kini, Sekarang kedudukan dirinya dalam pandangan anak darah itu disejajarkan dengan kedua tokoh ternama itu, Hal ini menandakan betapa cinta Aci kepadanya. Pelahan Go Anci meraba muka sendiri yang benjal benjol bekas luka itu, Ia merasa tiak mengecewakan meski dirinya. Telah menyerempet bahaya dan menahan sakit dengan membesar topeng besi itu. Kelak kalau bisa mengangkat guru pada Tailun Bengong pula, Boleh jadi dirinya akan dapat belajar ilmu silat maha tinggi, Tatkala itu tentu takkan kuatir lagi rahasianya diketahui Aci. Begitulah Go Anci lantas rebah di samping Aci dengan berbantalkan lengan sendiri. Ia terus memandangi wajah yang cantik Ayu itu semalam suntuk tanpa tidur. Ketika Fajar meningsing, pelahan barulah Aci mendusin, Ia mengulet kemalas-malasan, lalu bangun duduk. Lekas Go Anci menyapa, Kamu sudah bangun Aci tiba-tiba Aci bertiara pula ke tanah rumput itu, Ia pegang tangan Go Anci katanya, Aku bermimpi, Mimpi tentang apa tanya Go Anci. Aku mimpi menyaksikan pertemuan para jago kelas satu dunia, Mereka saling bertanding untuk menentukan kepandayan masing-masing, Hasilnya bagaimana, Siapa yang jadi juara tanya Go Anci. Aci tertawa, Katanya, Ada seorang kongcu muda tak terkenal, Ia robohkan lembuyung dan mengalahkan Pak Yau Hong, Pada padri Sio Lim S.I tidak ada yang berani maju, Shing Sio Klo Khoi dihajarnya hingga emin tak ampun. Juara ilmu silat itu tentunya dengan sendirinya dipegang oleh kongcu muda itu, Siapakah kongcu muda itu tanya Go Anci. Air muka Aci berubah merah, Ia cubit pelahan tangan Go Anci, Lalu berkata, Ialah hengka sendiri, A-a-a-idah sarling lung Go Anci benar-benar terlena di buai rayuan Aci itu, Sehingga untuk sekian lamanya ia tidak anggup bersuara. Akhirnya terdengar Aci terkikik-kikik, Katanya pula, Kenapa diam saja? Apakah rasa tidak dapat melawan mereka? Sudahlah Aci, Jangan bicara tentang impian lagi, Cepat Go Anci menjawab. Tapi hari ini aku benar-benar hendak pergi melabrak seorang Toaokejin, Toaokejin apa tanya Aci. Go Anci ingat Aci si Toan, Sedangkan Toanki yang hendak dicarinya itu juga si Toan, Jangan-jangan nanti anak darah itu akan kurang senang. Maka ia menjawab, Entah siapa namanya, Yang terang dia adalah seorang maha jahat, Maka harus ditumpas. Namun ilmu silat Toaokejin itu sangat hebat pula, Maka waktu kulabrak dia, Paling baik kamu jangan dekat-dekat, Ya, aku tahu, Sahut Aci. Padahal, Engkau sudah pasti akan menang, Aku mendekat atau melihat dari jauh juga sama saja, Marilah kita berangkat, Ajak Go Anci. Segera ia gandeng tangan Aci San menuju ke timur. Kira-kira belasan li jauhnya, Benar juga di depan terdapat hutan lebat. Go Anci pikir sebentar lagi dirinya akan bertempur Melawan seorang jahat yang ilmu silatnya sangat tinggi, Meski Tai Lun Bengong sudah mengajarkan ilmu sakti kepadanya, Tapi betapapun ia tetap merasa jari. Diam-diam ia coba periksa telapak tangan yang akan dipakai menggenggam tangan Toaokejin Anci. Ia lihat tangan sendiri toh sama saja seperti sehari-hari dan tidak ada tanda mempunyai ilmu sakti apa segala. Maka ia tambah kebat-kebit dan tidak tentram. Sampai di luar hutan, Go Anci merasa ragu dan berhenti. Apa sudah sampai? Tanya Aci. Ya, di sini ada sebuah henglin, hutan pohon apricot, konon Toaokejin itu sembunyi di sini, Maka boleh kau tunggu di sini saja, kata Go Anci. Sebenarnya Aci adalah seorang gadis yang bandel, tapi sekarang ia sangat penurut, sahutnya, Baiklah, boleh kau labra Toaokejin itu dan aku akan menunggu di sini, Sesudah mendudukan Aci di atas sebuah akar pohon, Lalu Go Anci masuk ke hutan yang sangat lebat dan rindang itu sehingga rasanya sangat dingin dan seram. Sampai sekian lama Go Anci menyusur hutan itu dan tetap tidak menemukan seorang pun. Ia pikir Toaanki itu tentu tidak berada di situ lagi, Selagi ia hendak putar balik, Tiba-tiba terdengar di sebelah timur laut sana ada suara orang menghela nafas perlahan. Go Anci tercengang, Ia coba mencari ke arah suara itu. Sesudah berputar dan memblok beberapa kali, Akhirnya dilihatnya ada seseorang dengan menggendong tangan sedang berdiri di situ dengan menengadah sambil tiada hentinya berkeluh kesah. Go Anci sembunyi di balik pohon. Ia pikir orang ini mungkin bukan To Anci, Sebab seorang yang maha jahat tidak mungkin berada sendirian di sini sambil berkeluh kesah. Mendadak terdengar orang itu berkomat kamit sendiri, Nona Ong. Nona Ong. Tahukah di kau ada seorang sedang rindu dan sedih bagimu mendengar itu, Baru sekarang Go Anci tahu bahwa orang ini bahkan adalah seorang yang romantik, Tampaknya dia merindukan seorang Nona Si Ong, Tapi harapannya tak tercapai, Makanya berkeluh kesah, Sambil pikir segera Go Anci melangkah maju. Cepat orang itu berpaling demi mendengar suara tindakan Go Anci. Maka tertampaklah dengan jelas, Kiranya orang ini adalah seorang kongcu muda. Orang ini bukan lain daripada To Anci adanya. Sebenarnya ia sedang merindukan Ong Giyok Yan, Ketika mendadak didengarnya ada suara tindakan orang dari belakang, Ia kaget dan cepat berpaling, Sebab baru saja kemarin ia ketemu Cumoti, Ia khawatir jangan-jangan akan diserang padri itu dari belakang. Tapi demi nampak orang yang datang ini adalah seorang laki-laki bermuka maha jelek, Ia jadi terheran-heran pula. Sebaliknya Go Anci juga dapat melihat jelas sikap To Anci yang kelihatan lingolung itu, Tapi usianya masih muda dan wajahnya cakep, Jelas bukan To Aoke Jin sebagaimana disangkanya semula. Sebelum To Anci menegurnya, Segera ia mendahului membuka suara, Sebentar lagi di tengah hutan ini akan terjadi suatu pertempuran dasyat. Maka lebih baik saudara lekas pergi dari sini saja To Anci hanya mengiakan sekali dengan acuh-ta'acuh dan tetap berdiri di es itu. Maka Go Anci berkata pula, Tampaknya saudara bukanlah orang persilatan, Daripada nanti tersangkut dalam pertempuran yang dasyat, Lebih baik lekas pergi saja, Carilah suatu tempat lain jika kamu ingin berkeluh kesah lagi, Sebenarnya To Anci sangat benci kepada ilmu silat, Sekarang ia sendiri sudah memiliki kufu maha tinggi, Tapi sifatnya itu masih tetap tidak berubah, Maka dengan berkerut kening dia menjawab, Kusangka tempat inilah paling aman, Tenteram dan dapat kugunakan untuk termenung dengan tenang. Kenapa kalian tidak mencari tempat lain untuk bertempur? Ada orang berjanji untuk bertemu dengan aku di tengah hutan ini, Kata Go Anci. Jika begitu, Kenapa saudara sendiri tidak takut? Tanya To Anci. Apa barangkali saudara sendiri memiliki kepandayan hebat? Go Anci tersenyum getir, Sahutnya, Biarpun aku ingin menghindari juga tidak dapat lagi, Sebab apa? Tanya To Anci dengan heran. Habis aku sendiri adalah salah satu pihak yang akan bertempur di tengah hutan ini, Care bagaimana aku boleh pergi? Kata Go Anci. Melihat muka orang meski jeleknya tiada takaran, Tapi mempunyai hati nurani yang baik, Maka To Anci coba membernasihat, Mumpung belum terjadi, Jika sekarang kau mau tinggal pergi, Bukankah pertarungan dasyat nanti dapat dihindarkan? Tidak bisa, Sahut Go Anci. Justru akulah yang hendak melabrak To A O K Jain itu, Sebelum bertemu mana boleh ku tinggal pergi To Anci tahu urusan permusuhan di dunia persilatan biasanya sukar di lerai, Maka katanya pula sesudah berpikir sejenak, Jika demikian, siapakah To A O K Jain itu? To A O K Jain itu bernama, Ah, lebih baik saudara jangan mengetahuinya, Jangan-jangan engkau akan semaput bila mendengar namanya, Demikian Go Anci merasa tidak tega menakut-nakuti Kong Tsu yang lemah-lembut ini dengan nama To A O K Jain. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa orang dihadapannya sekarang ini justru adalah To A O K Jain itu aku, Aku tidak tahu, Sahut Go Anci dengan bimbang. Keruan To Anci tambah heran tanyanya, Jika kamu tidak yakin akan dapat mengalahkan To A O K Jain itu, Tapi kau datang juga kesini untuk mencari perkara padanya, Masakah di dunia ini ada orang tolol macam dirimu ini Go Anci hanya tersenyum getir saja, Sahutnya, meski aku tidak becus apa-apa, Tapi ada seorang padri sakti pernah menepuk beberapa kali pada badanku Dan telah mengajarkan semacam ilmu sakti padaku, Asal aku genggam tangan To A O K Jain itu, Segera aku dapat mengalahkan dia, Apa yang dikatakan Go Anci ini biarpun dia sendiri juga tidak yakin. Untung To Anci juga masih hijau dalam hal ilmu silat, Ia hanya merasa tertarik oleh cerita itu, Maka tanyanya pula, Apakah telapak tanganmu itu terdapat jimat sehingga begitu sakti ini lihat, Sama saja seperti biasa, Sahut Go Anci sambil membuka tangannya. Jika demikian, Jadi dalam hatimu sebenarnya kau pun tidak percaya kepada omongan padri itu, Tanya To Anci. Tapi Go Anci tidak menjawab, Ia hanya geleng-geleng kepala, Lalu menghela nafas dan berkata, Sudahlah, saudara tidak perlu urus, Lekas pergi dari S ini saja tidak apa, Kepandaian lain aku tidak punya kalau bicara tentang lari, Ku yakin tiada seorang pun mampu memburu aku, Sahut To Anci. Maka biarlah aku nanti menonton saja di pinggir, Sebenarnya To Anci juga tidak ingin melihat orang bertempur, Soalnya ia lihat Go Anci adalah seorang yang jujur, Tampaknya pasti tidak mampu melawan To Aokejeng itu, Mana bila perlu ia bermaksud hendak membantunya dengan menyerapnya melarikan diri. Apakah saudara tidak khawatir ikut remlit nanti tanya Go Anci? Tidak, aku tidak kenal To Aokejeng itu, Masakah ia akan mengganggu aku sahut To Anci? Melihat orang susah disuruh pergi, Terpaksa Go Anci tidak banyak omong lagi, Ia terus menuju ke tengah hutan lebih jauh. Tapi di sana keadaan rindang gelap, Meski sudah dicari ke sana kemari tetap tiada seorang pun yang diketemukan. Diam-diam Go Anci sangat heran, Ia pikir mungkin Tai Lune Bengong salah duga tentu To Aokejeng yang bernama To Anci itu sudah keburu pergi dari situ. Ketika ia hendak putar balik, Tiba-tiba dilihatnya To Anci masih mengikuti di belakangnya. Sekonyong-konyong hatinya tergerak, Teringat apa yang dikatakan Tai Lune Bengong bahwa potongan To Anci itu sangat mirip seorang putra bangsawan Dan orang yang berada di depannya sekarang bukapkah seorang kongcu bangsawan, Jangan-jangan inilah dia. Go Anci sampai tercengang memandangi To Anci. Selagi ia hendak tanya namanya, Tiba-tiba ia ganti pikiran lagi, Ia merasa bila kongcu lemah lembut seperti ini adalah seorang To Aokejin, Maka di dunia ini tentu tiada orang baik lagi, Buat apa dirinya mesti tanya pula?